Halo sahabat bola kotak, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama info seputar bola di bola kotak. Sebelum lanjut boleh dong, klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Oke, terima kasih, selamat menonton. Madura United kenalkan pelatih baru pada 15 Januari 2019 oleh Aditya Wani pada 8 Januari 2019, pukul 20 WIB Bola.com, Bangkalan, Madura United sudah meresmikan 17 pemain sebagai bagian skuad musim 2019. Namun, sampai sekarang klub asal Pulau Garam itu masih belum mengumumkan sosok pelatih baru. Manager Madura United, Haruna Sumitro, menyebutkan pihaknya belum mau buru-buru memberikan pengumuman perihal pelatih baru. Manajemen Madura United saat ini sedang sibuk menyiapkan agenda awal tahun ini. Acaranya mungkin belum bisa dalam waktu dekat karena ada banyak kesibukan. Khususnya, Presiden Klub, Acesanul Kosiasi, juga belum mengonfirmasi karena acaranya juga penuh. Acara tanggal 10 Januari itu akan mundur, kata Haruna kepada bola.com belum lama ini. Beberapa pemain baru juga akan datang pada tanggal 13 atau 14 Januari. Kami akan mengadakan acara pada tanggal 15. Selain Tashakuran, rencananya perkenalan pelatih juga dilakukan tanggal itu, imbuhnya. Tetapi, Haruna masih belum memastikan tempat yang akan dipakai sebagai acara Tashakuran. Dia berujar acara tersebut diadakan di stadion yang selama ini menjadi markas Madura United, Stadion Gelora Bangkalan atau Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tempatnya bisa di pamelingan atau bangkalan, bahkan bisa juga tempat lain yang masih tersedia. Kami lihat dulu nanti bisa diadakan di mana. Sampai sekarang masih belum dipastikan, lanjut pria asal Surabaya itu. Dalam acara tersebut, rencananya klub berjulukan Laskar Sape Kerap itu juga akan menggelar latihan perdana. Meski, Haruna juga masih belum memastikan karena jadwal latihan masih akan disesuaikan dengan agenda lain. Yang jelas, tim ini harus segera menggelar latihan perdana karena tidak lama lagi ada Piala Indonesia. Kami harus siap menghadapi pertandingan itu dengan berlatih dengan baik, ujar Haruna. Madura United akan berjumpa Cilegon United dalam babak 32 besar Piala Indonesia 2018. Mereka tergabung dalam wilayah Barat Zona 2 dengan sistem pertandingan kandang-tandang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.